Halo, Sobat Polobacor, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Oke, di video terbaru kali ini, saya hanya ingin membahas sedikit tentang PSM kembali, teman-teman. Di mana, PSM berhasil kembali ke puncak kelas men setelah mengalahkan Barito Putra dengan comeback fantastis, yaitu 4-1, teman-teman. Jadi, tau gak sih, teman-teman semua, ternyata PSM udah melakukan 7 kali comeback sampai pekan ke-23 ini. Layak gak sih PSM dijuluki Raja Comeback? Makanya, kalau kalian nonton PSM, tontonlah sampai akhir. Karena kemungkinan PSM akan kebobolan di babak pertama, dan kita gak tahu bagaimana hasil akhirnya. Dan, ya, PSM udah 7 kali comeback. 3 diantaranya berhasil comeback dengan kemenangan, dan 4 diantaranya comeback dengan hasil imbang, teman-teman. Namun, sebelum kita lanjut, siapa-siapa saja tim yang di-comeback PSM ini, saya hanya ingin sedikit memberikan informasi tentang laga berikutnya yang akan dihadapi PSM Makassar, yaitu Parsi Pandung, teman-teman. Ini tentunya bukan laga yang mudah untuk PSM Makassar, karena Persib saat ini sedang lagi dalam trend yang positif. Kalau tidak salah, 14 kali pertandingan tak terkalahkan. Dan, saya berharap PSM terus meningkatkan performanya sebelum bentrok dengan Persib Pandung di kandang. Persib lagi tentunya. Apalagi, Sabro Dintahar dikenai sanksi tambahan 2 pertandingan, teman-teman. Saya membaca sedikit tadi di laman resmi PSS ini. Saya akan coba membacakannya, teman-teman, biar gak salah gini kita ya. Hasil sedang komite disiplin PSS ini menjatuhkan sanksi kepada beberapa klub, teman-teman. Ya, di antaranya ada Persikabo, Borneo, FC, terus ada Sabro Dintahar, Persib Pandung, dan PSS Leman, teman-teman. Oke, saya akan membacakannya, teman-teman ya. Hasil sedang komite disiplin PSSI, 7 Februari 2022. Satu, klub Persikabo 1973, nama kompetisi BRI Liga 1 2022-2023. Pertandingan Persikabo 1973 versus Persita Tangerang. Tanggal kejadian, 2 Februari 2023. Jenis pelanggaran dalam satu pertandingan mendapatkan 5 kartu kuning. Hukuman, sanksi denda, 50 juta rupiah. Kedua, klub Borneo FC Samarinda, nama kompetisi BRI Liga 1 2022-2023. Pertandingan, Persebaya Surabaya versus Borneo FC Samarinda. Tanggal kejadian, 3 Februari 2023. Jenis pelanggaran dalam satu pertandingan mendapatkan 5 kartu kuning. Hukuman, sanksi denda, 50 juta rupiah. Tiga, saudara Sapudin Tahar, PSM Makassar. Nama kompetisi BRI Liga 1 2022-2023. Pertandingan, Arema FC versus PSM Makassar. Tanggal kejadian, 4 Februari 2023. Jenis pelanggaran melakukan tekel keras kepada pemain lawan. Dalam kurung serius pole play. Serta mendapat kartu merah langsung. Hukuman, tambahan larangan bermain sebanyak dua pertandingan sejak keputusan diterbitkan. Dan berlaku pada pertandingan terdekat denda 10 juta rupiah. 4. Klub Persib Bandung. Nama kompetisi BRI Liga 1 2022-2023. Pertandingan Persib Bandung versus PSS Leman. Tanggal kejadian, 5 Februari 2023. Jenis pelanggaran terjadi pelemperan botol air mineral yang dilakukan oleh sporter Persib Bandung ke arah sporter PSS Leman di Tribun Selatan. Hukuman, sangsi denda 50 juta rupiah. 5. Klub PSS Leman. Nama kompetisi BRI Liga 1 2022-2023. Pertandingan Persib Bandung versus PSS Leman. Tanggal kejadian, 5 Februari 2023. Jenis pelanggaran terjadi pelemperan botol air mineral yang dilakukan oleh sporter PSS Leman ke arah sporter Persib Bandung di Tribun Selatan. Hukuman, sangsi denda 50 juta rupiah. Itulah beberapa klub dan pemain yang disangsi oleh komite disiplin PSS. Dan terkhusus untuk Saprudin Tahar. Tentunya Saprudin Tahar belum bisa membela PSM ketika menjamu Persib Bandung. Ini sangat disayangkan, teman-teman. Karena kita tahu sendiri bahwa Saprudin Tahar merupakan salah satu pemain penting di lini belakang dari Coach Bernardo Tapares, teman-teman. Tapi tentunya Bernardo Tapares sudah memiliki kiat-kiat khusus untuk menggantikan Saprudin Tahar ini. Karena kita sudah lihat Erwin Gutawa, ya cukup berhasil juga sih. Kalau kita melihat di pertandingan melawan Barito Putra. Dan semoga Erwin Gutawa lebih meningkatkan lagi kemampuannya. Karena ya kita tahu sendiri Persib Bandung bukan tim-tim yang ini. Lini depannya cukup-cukup kuat, teman-teman. Yang diantaranya Ciro Alpes dan sang top skor yaitu David Dasilpa, teman-teman. Gimana menurut kalian tentang pertandingan Persib Bandung dan PSM Makassar nantinya, teman-teman. Oke, kita lanjut kembali. Siapa saja tim yang di-comeback oleh PSM Makassar, teman-teman. Tiga kemenangan comeback yang diraih PSM itu antaranya melawan Rans FC di putaran pertama. Dan kembali lagi Rans FC di putaran kedua. Dan yang terakhir yaitu melawan Barito Putra, teman-teman. Terus comeback dengan hasil seri. PSM berhasil comeback melawan Dewa United, Bali United, Borneo FC, dan Persi Solo, teman-teman. Nah, itulah tim-tim yang berhasil di-comeback oleh PSM Makassar di Liga 1 sampai pekan ke-23 ini, teman-teman. Gimana menurut kalian? Udah cocok nggak sih pemberi yang gelar PSM sebagai Raja Comeback? Silahkan komen di bawah, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Stay healthy. No baper-baper. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax